ini aku bilang tuh ini dari sana-sana tuh aku mengitari perbukitan itu Oke ini aku ke kiri ya ke arah barat dan ini aku sejajar dengan relong kereta api jadi kalau kiri sana dari waktu Jogja kalau tengah arah aku tuh Arjo Bandung Jakarta tadi sudah itu ada peta apa Pramex lewat tapi aku nggak bisa barengnya soalnya urusannya belum kelar seadanya bisa bareng kan bagus ya tadi ketika ngobrol dengan orang-orang yang di sana belakang tadi semata ngobrol itu jalur nasional sudah rame banget mereka yang pada mudik dari arah barat baik Jakarta maupun Bandung sudah menunjalan makanya aku lewatnya sini aja karena ini sekarang tuh hari Rabu dan lebaran itu ada yang hari Jumat ada juga kemungkinan pemerintah hari Sabtu jadi aku belum tahu nih Hai persisnya serentaknya hari lebaran itu kapan belum tahu tapi biarpun begitu sebagian besar udah pada mudik makanya aku lewat jalur yang ya segini nanti tahu sahain ini akan lewat Bandar Raja bukan bandar Raja sih tapi di sebelah depan loh Jalan Raja di depan Bandar Raja itu seperti apa ada apa nih pacak sapuran Wah semut Oh ini tuh yang viral itu kemarin kan sempet ya ada yang viralin mie ayam bakso ala 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 posok-posok aku nggak tahu waktu buka sini tuh jam berapa takutnya nanti lebih awal makanya aku seneng aja lewat sini hahaha sekarang tuh cuacanya tuh Alhamdulillahnya terik banget ya jadi kadang kan orang suka mengeluh dikasih cuaca panas ngeluh dikasih cuaca hujan ngeluh terus mau nepi ini kalau ke kanan ke Waduk Surngo kalau ke kiri ke Jalan Tama ketemunya lalu aku tadi Tuhan star ini mulai video ini aku dari tambak tak liatin ini ya jalur depan bandara seri apa ya belum tahun sebentar aku lanjutnya lewat yang mana lagi yaitu ada kereta lewat udah nggak usah biayaan kenceng-kenceng ini jalan ke kanan kemana lagi itu kemana itu aku akan kiri aja orang kuat ekon memacet-macetan melihat arus solitas yang begitu padat lho mbae waduh ada polisi nggak berani aku balik-balik jadi ini akan lewat pripih pripih itu nanti kalau ke kanan itu Pak ayo Pak pripih itu nanti kalau ke kanan itu tembusnya ke ke jalan ekstrim tuh tembusnya gunung hijau singurah paru-paruan aku udah enggak mau lagi lah itu apalagi pakai motor ini ya mau lewat bandara aku ada apa polisi tadi dari Sarawani lah berarti ntar aku lewatnya sana itu yang sebelah barat perbatasan pulauan Progo Pururjo itu aja perbatasan dan provinsi ya kemungkinan enggak ada polisi itu kalau kok kiri kemana itu Oh kiri ke bandara Hai cuman ada polisi atau enggak tahu enggak berani lah hahaha enggak berani-berani jalan aja lah cari aman ah masa ada kereta Hai lah kok leantri yang kayak ini udah sini aja tentu aku tuh sambil ngaca baju apa tuh wah malah bela prosedur tuh aku mulai nganggupi ya ya Hai apa itu ya eksekutif mau papasan hapasan dan kereta lebaran jadi ad-nya itu lebaran iklan lebaran gimana Oke baiklah Hai buah ketemu abris pirang-pirang kalau lewat sini nanti ada jalan naik turunnya jadi elevasinya itu berbeda-beda ada makam yang apa namanya masuknya itu melewat undak-undakan ke atas dan kalau terus ke sana aku enggak tahu seorang orang inget yang dulu itu ya yang lewat jalan ngeri itu lah Ayo leleleleleleleleleleh Hai Wehe jalannya belan estelanen ini Hey ini kan bekas jalan yang dilewati truk-truk penambang batu buat enrollment bandara kok tekan saya kirung di dandani secara full ya kira ini udah dipetulin pukul setengah tiga sore aku baru sampai sini ini ada terowongan air ya terowongan air maksudnya yang diatas tuh talang kalau bawahnya itu buat sirkulasi lalu lintas itu kalau ke sana kemana itu ada yang suka gitu ya penasaran kan tapi setelah sampai atas kalau terus kemana enggak tahu kebun-kebun lah Oh ini nih sasono ngasem loyogiri sasono ngasem ccc itu ya ini aku bilang tuh ini apakah ini terdampak dengan pembangunan jalan tol aku enggak tahu katanya jalan tol akan melewati di wilayah ini tuh wilayah Klonprogo arah bandara ini sudah matam ala 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 ini yang lain tuh orang-orang umumnya itu lewatnya sana cuma tuh jalan nasional full sekarang karena depan sini kan bertemunya jalan utama yang ke arah Purworejo itu dengan jalan dendles jadi yang ke arah Jogja udah penuh banget jalannya nah ini juga unda gerakan nih apakah makam ini juga akan terdampak dengan pembangunan jalan tol Bandarazia Pahlawalam ini pada jalan kucing Ilmakamil kok kayak ada perahu-perahu gitu ya bahwa lah kesini kemana ada pasar udah lihat ini apa namanya semongkol kemecer banget pasannya ini udah lewat pasal peripih belum ya tanya belum deh karena pasal peripih itu nanti akan menghubungkan dengan oh itu makam lagi yang akan menghubungkan dengan jalur yang pernah aku lewati waktu desa-sebel haraiki waktu turun dari Gunung Ijo ke arah Kokap itu banyak percabangan kekiri tapi aku enggak ambil resiko ya mending disini aja sebentar peripih Purworejo ini kalau kesana kemana lagi ya kok kayaknya perlu dicoba kalau ini ke arah Purworejo ya dan jalannya sekarang halus di sebelah kanan udah ada tanaman tebu yang apanya berbunga damar kanginan mirip yang di tegal gendul di sana Wow pengandang aneh dan sebentar 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 aku tuh pernah ya lading itu dari sana ke sana aku mengitari perbukitan itu gila itu betul-betul pengalaman gila hahaha nanti tebusnya yang gunung apa ya gunung kukusan gunung kukusan menjelang wadiserno